Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi Kali ini kita akan coba membuat penguat Untuk modul bluetooth USB seperti ini Mungkin teman-teman Ada yang merasa Output Modul bluetooth ini Kurang keras Atau kurang maksimal Walaupun volume amplifier nya Udah dibesarkan Tapi berasa beda Daripada menggunakan DVD atau menggunakan CPU atau menggunakan laptop Nah itu memang benar Karena ini output nya memang Agak-agak pelan Menurut saya juga ini memang pelan Dan nyatanya memang pelan Nah kita sekarang Akan membuat penguat nya Tapi sebelumnya kita akan buktikan dulu Ini dia Suaranya kencang Atau tidak Oke ini sudah Saya sambungkan ke Tap deck saya Dan di tap deck juga Sana dia punya audio level meter Atau audio indikator Nah disini saya akan coba Memainkan Musik Disini saya sudah menyambungkannya Ke hp jadul saya Ini Redmi Note 4 Dari Xiaomi Kita coba play Nah ini saya coba Atur volume nya ke maksimal Nanti teman-teman bisa perhatikan Di indikator Di tap deck saya Sekarang Sekarang Ini volumenya Kita sudah kasih full Untuk memastikan Volumenya full Coba saya kecilkan Nah itu Di indikator nya juga Ikut Kecil Tapi saya coba Maksimalkan Lampu saya matikan Dulu Ini volumenya Masih maksimal Nah Maksimalkan Cementara baik dari indikator disini terlihat dia cuma naik sekitar tiga lampu padahal ini masih ada padahal ini total ada lima lampu lima level Oke kita langsung akan bikin penguatnya nah disini ini bahan-bahan yang sudah kita siapkan adalah satu buah transistor nah ini kita bikin yang mono saja dulu karena ini hanya sekedar untuk percobaan dan untuk sekedar berbagi buat teman-teman jadi kalau bikin stereo bikin dua buah rangkaian seperti ini nantinya Nah kita disini menggunakan transistor NPN untuk nomor serinya ini ini transistor C945 atau H945 kalau tidak ada bisa menggunakan transistor C1815 dan berikutnya juga kita siapkan disini satu buah resistor 100 kilo ohm kemudian disini ada satu satu buah resistor 22 ohm nih resistor 270 Ohm disini ada elko 16 volt 100 mikrofarad kemudian ini elko 50 volt 10 mikrofarad ini ada dua buah nah disini ini ke terminal RCA ini cuma pilihan aja kalau teman-teman tidak menggunakan terminal ini bisa langsung disolder nanti di modul yang setelah dirakit langsung saja kita lakukan perakitan pertama kita akan coba menyambungkan resistor 100 kilo ohm ini ke kaki kolektor dan kaki basis pada transistor 945 nya ini 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 saya bikin tanpa PCB karena ini hanya sekali lagi ini hanya untuk berbagi pengalaman kemudian kita pasang elko 50 volt 10 mikrofarad kalau tidak punya bisa menggunakan 50 volt 1 mikrofarad 4,7 mikrofarad atau 2,2 mikrofarad Nah untuk kaki positifnya disini highlight yangleye kita sambung atau kita sambung atau kita solder ke transistor di pin basisnya untuk kaki akuuleko yang 50 volt 10 mikrofarad yang bayar positifnya Mab kita Hai soldier juga di Hai Sini di bagian kolektor di kolektor transistornya kemudian kita sambung juga atau kita solder juga resistor 270 ohm ini ke kaki kolektor transistor seperti itu kemudian untuk resistor 22 ohm ini kita solder di kaki emitter nah kemudian masih ada satu elko lagi ini elko 16 volt 100 mikro farad kita solder disini ya yang kaki negatif elko nya kita solder di jalur emitter disini di ujung resistor 22 ohm nya kemudian yang positif atau kaki positif elko 16 volt 100 mikro farad nya kita solder ke ujung resistor yang 270 ohm oke siap ini sudah jadi rangkaiannya kita tinggal menyambungnya atau membuat sambungan ke terminal disini saya menggunakan terminal rca tentunya ini untuk bagian input nya nah karena ini mono jadi saya hanya menggunakan satu jalur saja kemudian ini ground nya kemudian kita pasang output nya di jalur kolektor nah untuk ground nya tetap kita pasang jangan lupa ground ini sangat penting kita sambung ke elko yang terhubung dengan kolektor transistor disini ini kabel yang menuju input tape deck nya kita sambung ke jalur output rangkaian ini nah ini output nya sekali lagi yang berada di jalur kolektor yang ini yang di kaki tengah ini dia menuju ke colokan yang warna kuning kemudian untuk input nya kita pasang juga di bagian input di jalur basis nya saya akan mencoba menggunakan tegangan 12 volt untuk minus nya atau kutub negatif nya yang di kaki elko 16 100 mikro farad tadi dan kaki positif nya juga di kaki positif elko nya yang 16 volt 100 mikro farad oke sudah siap nah disini bisa sobat soldier perhatikan lampu nya cukup tinggi dan saya akan coba mengatur volumenya baik dan saya akan coba memutus ini tegangannya bisa dilihat disana dia juga ikut mati kita pasangkan tegangan untuk modul ini oke mantap demikian sobat soldier semoga bermanfaat kita jumpa lagi di tutorial soldier lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati